Intro Inilah intense update hari ini Dimulai dengan kasus yang dialami Aksel Matthew Putra dari Jeremy Thomas Mendapati wajah anak yang babak belur pasca diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan Kemarin artis Jeremy Thomas akhirnya mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan oknum-oknum pelaku Benarkah Aksel Matthew Putra dari Jeremy mengalami dugaan penyekapan berjam-jam hingga tindakan pengeroyokan dan penganiayaan Sudah jelas pasal yang lebih akurat itu ada 3 pasal Menyangkut masalah penganiayaan, pengeroyokan, dan penyekapan Itu sudah jelas Ini kan ada keterlibatan oknum yang mengaku dia sebagai polisi Yang pada saat itu telah melakukan pengeroyokan, penganiayaan, dan penyekapan Nah inilah yang harus kita jelasin Apalagi ada keterlibatan dari pihak ketiga Keterlibatan dari pihak ketiga ini adalah dari pihak hotel Dan semua dari manajemen tersebut itu akan kita libatkan Dia harus mempertanggungjawabkan itu Karena apa? Dia ikut serta Yang kami duga bahwa dia ada persekongkolan Untuk melakukan dalam konspirasi menutupi kejahatan apa yang dilakukan dari pihak oknum tersebut Sebelum mengalami dugaan penyekapan dan penganiayaan Putra Jeremy Thomas itu kabarnya diburu kepolisian Karena merupakan salah satu pemesan barang haram narkoba Namun terkait itu Jeremy Thomas pun mengungkapkan penyesalannya Karena ternyata tak ada satupun barang bukti yang ditemukan Kecuali hanya tubuh anaknya yang telah babak belur Lalu benarkah Jeremy Thomas meradang Karena putranya dilakukan tidak manusiawi oleh beberapa oknum aparat Apapun silahkan petugas mau punya dalil bahwa Yang saya pertanyakan apakah boleh melakukan seperti itu Saya sebagai orang tua merasa keberatan Dan putra saya diperlakukan seperti maaf Seperti binatang tidak manusiawi Mengap-mengap itu kan bisa menghilangkan nyawanya Bahwa ditemukan ada seorang ya Yang membawa 1118 ya Happy Five Yang dimasukkan dalam kotak itu disitu Ya akhirnya Ini perjalanan dari Kuala Lumpur ke Jakarta Setelah itu anggota dari bandara Datanglah ke terminal 3 untuk ngecek gitu yang bersangkutan Jadi ternyata selain dia sendiri Juga ada temannya Yang membawa Yang membawa tadi Happy Five tadi ya Dari dua orang yang membawa ini Setelah kita identifikasi Kita lakukan penyelidikan Ternyata sudah ada pemesannya Lima orang pemesan ini ya Lima orang pemesannya Yang mesan Berbagai macam lah Dan itu sudah semua transfer semua Duitnya Kemarin Excel dilepas Karena mereka tidak menemukan barang bukti Faktanya begitu Itu yang saya dapat perkemarin Waktu anak saya saya jemput Dalam kode yang babak telur Jadi tolong dipisahin ya Bahwa yang saya permasalahkan disini adalah Anak saya diperlakukan dengan tidak manusiawi Lalu di tengah kasus Excel Yang diduga mengalami penyekapan dan pengeroyokan Seperti apa video rekaman Excel Yang tiba-tiba beredar di dunia maya Benarkah video itu memperlihatkan suasana Ketika Excel baru saja diduga mengalami penganyayaan Oleh sekelompok aparat Kamu bawa minuman kamu Kamu polisi bawa minuman Kamu polisi bawa minuman Mana surat perintamu mana Kamu jebak anak saya ya Kamu jebak gak anak saya Kamu jebak gak anak saya ya Kamu jebak anak saya gak Anak saya ini baru pulang dari anak saya Anak saya gak tahu Sebut namanya Yang mukul siapa Yang mukul siapa Yang jelas bukan saya Yang mukul siapa Tolong sebutin Yang mukul siapa Biar anaknya aja yang jelasin Siapa met yang mukul Tolong jelasin Yang mukul yang mana orangnya Gak apa-apa metu kamu gak apa-apa Yang mana yang mana Kamu ada problem kok Gak apa-apa Yang mukul yang mana Yang mukul yang mana Yang mana yang mukul Yang siapa yang mukul kamu Kasih tau gue Kasih tau gue yang mukul yang mana Yang memukul kamu siapa Gak apa-apa Tunjuk orangnya Kalau di dalam SMS temannya itu ada nama Excel Ada percakapan website Apapun yang terjadi, apapun definisinya Putra saya tidak boleh diperlakukan seperti memukulat, mengeloyokan Itu esensinya yang saya lihat Di sini saya di koridor itu Toh anak saya juga kemarin tidak memegang barang bukti apa-apa Tidak membawa bukti apa-apa Kalau mereka mau mengait-ngaitkan Atau menyambung-nyambung tali masalah transfer dan segala macam Itu urusan mereka Faktanya di tangan anak saya tidak ada barang bukti Cukup Kami tahu Meninggalkan kasus yang dialami anak Jeremy Thomas Kabar lain dibawa oleh Gaston Castanjo Mantan pasangan almarhumah Julia Perez Tak tampak batang hidungnya sejak Juppe mengembuskan nafas terakhir Kemarin Gaston pun akhirnya ziara ke makam Juppe Tapi apa yang membuat Gaston hanya mendatangi makam Dan tak menemui keluarga Juppe Apa kata Ibu Unda Juppe Menanggapi kedatangan Gaston ke makam Juppe Juppe Japp 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 Gitto Bunga-bunga yang dia suka Bunga apa ya? Seperti apa? Seperti rosak Aku harus balik, maaf, aku minta maaf, karena aku harus ke airport, aku takut hilang pasawat Maaf ya Kalau di kemarin-kemarin sih yang mama tau, mama kan disini terus Belum dah, tangga tau hari ini, yang tau di rumah ini belum nanya Terima kasih banyak, walaupun dia datang hanya ke kuburannya aja ya Mama sih hanya bisa mengucapkan terima kasih Tak tahu menahu soal kedatangan Gaston, Sri Wulansi fokus mengurus persiapan untuk acara tahlilan hari ke-40 untuk Almarhumah Juppe besok Benarkah semua artis teman Juppe, mulai dari Raffi Ahmad, Ayu Tingting, Zaz Kiyogotik hingga Luna Maya dan Ruben Onsu pun turun tangan membantu biaya acara tahlilan Alhamdulillah, persiapan sih udah semuanya Apa tuh, ya Alhamdulillah semua juga teman-teman Juppe masih peduli Masih konten-konten mah, kurang apa, kurang apa ya Alhamdulillah semua pada istilahnya ya Bantu semua-semua ya Ya Rapli, ya si Saskia, ya Ayu, ya Luna Maya Jadi Alhamdulillah Iren dia semua lah, apalagi Ruben gitu Semua bareng membantu untuk 40 hari ini Jadi semuanya di depan sini semua Di depan ke jalan, nah jadi kita pakai tenda Iya pakai karpet gitu Habis maghrib, habis maghrib ya Selesai bak, ada maghrib Dari kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Jeremy Thomas Serta kedatangan Gaston ke makam Juppe Kisah lain dibawa Rafatar Malik Ahmad, Putra Raffi Ahmad Meski belum keluar film Rafatar Seperti apa Rafatar yang sudah menjadi bintang yang diidolakan masyarakat Lalu benarkah film Rafatar telah menghabiskan biaya promosi yang spektakuler Yaitu mencapai miliaran rupiah Simak hanya di Intense sesaat lagi Selamat pagi pemirsa Jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa Rafatar Malik Ahmad telah menjadi idola baru bagi masyarakat Meskipun film perdananya belum keluar Namun seperti apa Rafatar yang telah menjadi bintang dimanapun ia berada Dan benarkah pula promosi film Rafatar menghabiskan dana mencapai miliaran rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!